Halo sahabat pena katolik, kita jumpa kembali dalam video yang berjudul Kisah Perjuangan dari Imam Terakhir yang Bertugas di Militer Amerika Serikat di Afganistan Pastor Daniel Mode adalah Imam Terakhir yang bertugas untuk Kesatuan Sirland Survivor di Afganistan Setelah kembali ke Amerika Serikat, ia menjadi Kepala Layanan Kerohanian Penjaga Pantai Amerika Serikat Ia menjadi Imam Katolik pertama yang memegang peran itu dalam 12 tahun Namun Pastor Mode 57 tahun mengatakan bahwa misi terbesarnya adalah membawa kedamaian Yesus Kristus kepada anggota dinas dan warga sipil yang dia layani Perdamaian adalah semacam mantra saya, kata Pastor Mode Pastor Mode ditugaskan sebagai Imam ke Afganistan pada tahun 2005 Selama tugasnya, ia berhadapan langsung dengan realitas perang Saya mengalami kematian pertama saya, katanya Prajurit itu tewas dalam pelukan saya di rumah sakit lapangan di Kandahar Setelah melayani selama 22 bulan, Pastor Mode mengatakan dia menyadari kebutuhan luar biasa akan Imam Dan merasakan panggilan dalam panggilan Ia tergerak untuk terus melayani mereka Setelah menerima izin uskupnya untuk menjadi Imam Militer Aktif Penuh Waktu pada tahun 2007 Pastor Mode telah bekerja untuk membagikan kedamaian Tuhan dalam pelayanannya di seluruh dunia Ia telah menghabiskan 9 tahun di luar negeri, 7 tahun di kapal, dan bahkan di kapal Induk Saya telah melayani di tempat-tempat yang sangat terpencil dan tempat-tempat yang sangat jauh, kata Pastor Mode Bagaimana dia bertahan menghadapi tantangan yang luar biasa? Seperti seorang pendeta dan pendeta militer, Pastor Mode sekarang berpangkat Kapten Angkatan Laut Menjelaskan bahwa Tuhan adalah yang utama dalam hidup Juru selamat saya adalah Yesus yang memberi saya harapan untuk masa depan Saya percaya pada kasih karunia dan saya percaya bahwa Tuhan memberi kita kasih karunia untuk melanjutkan Sahabat Pena Katolik, demikian informasi yang Mimin sampaikan Semoga menjadi berkat bagi kita semua Terima kasih dan sampai jumpa